Dungo Dungo ini apa? Dungo sapu jabat Dungo sapu jagat Apa itu artinya sapu jagat Nyapo ini Nyapo ini dari apa? Dari marah bahaya, dari hal-hal negatif Ini tuh yang harus diperhatikan Saya lanjutkan pertanyaan dari Mas Andi Prasetyo Setelah ini pengalaman pribadi Mas Nanti jenengan menanggapi aja Setelah Semeru meletus Saya dapat perintah malam Jumat Peliwon Ke Gunung Serandil, Cilacap Iya Untuk datang ke pertapaan yang ada patung sang yang semar Setelah ritual jam 12 malam Saya melihat pada Saya melihat disana ada Padma Ada Batara Guru Pasopati dan Ongkara Dan saya melihat magma yang keluar Serta mengalir kemana-mana di Gunung Merapi Iya Jadi Merapi Merbab Gunung-gunung kecil lainnya adalah Apa ya Dari ceritanya ini Potongan-potongan Semeru yang terjatuh Keseimbangan Jawa Akhirnya diambilkan dari gunung dari India Dewa Wisnu berubah menjadi kura-kura Dewa Brahma menjadi ular besar Untuk membawa gunung tersebut dipindahkan di Ujungnya Jawa Di dalam perjalanan itu Sudah dipindahkan Kok pulau Jawa tetap Jombat itu apa ya Bosa Jawa ini Kok tetap tidak imbang Akhirnya dipotonglah Dipotonglah Semeru Ditaruh ujung Nah gunung penanggungan Ditaruh ujung Buat keseimbangan Gunung yang lainnya Kayak Merapi Kayak yang lain-lainnya Itu kan gunung yang Pretelanya Apa ya Pretela ini Potong-potongannya Cuma Gunung Semeru Ini adalah bapaknya Dari Gunung Agung Yang menarik itu gini Saya itu kenal sama seorang sepuh Dia cerita tentang kehebatan leluhur-leluhur kita Di masa lalu Yang katanya Sampai bisa memindah gunung Gitu kan Itu kan semacam Kalau kita menurut orang sekarang kan Ya jelas tidak mungkin Gak masuk akal Tapi dia meyakini betul Leluhur-leluhur kita dulu bisa sampai sebegitunya Iya lah Sekarang gini Sekarang candi sebegitu Banyaknya besarnya Siapa yang membangun Kalau tidak jin Sekarang arsitek Jawa sekarang Desinya seperti itulah Candi Borobudur Candi apa Candi lain-lainnya itu Kok bisa sampai detail ukirannya Dan sebagainya Alatnya apa tuh pada saat itu Kalau gak ada campur tangan gaib ya Gak bisa Masa bikin relief sampai sebegitunya Kayak Borobudur Kan gak mungkin itu Kalau kita mau percaya Gak percaya Gaib itu ada Udah lah gak usah munafik Contohnya udara Kita bisa lihat udara Enggak bisa Kita bisa merasakan Ini contoh terkecil dari gaib Iya Itu ceritanya mas itu tadi Saya meyakini Secara apa Gaib itu memang ada Bener ya Itu gak hanya satu aja Ikatan semeru itu ada banyak Ada seribu lebih titik Belum di dieng Di mana yang biasanya dipakai cari-cari ritual itu Kawi Itu kan juga pretel-pretel aja Tergantung manusia ini ditunjukkan ke arah mana Enggak Enggak Oke Ini pertanyaan hampir sama Langkah konflik apa yang harus dilakukan manusia pada alam agar seimbang Dungo 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 ini apa Dungo sapu jabat Dungo sapu jagat Aku mau Apa itu artinya sapu jagat Nyapo ini dunya Nyapo ini dari apa Dari marah bahaya Dari hal-hal negatif Ini tuh yang harus diperhatikan Saya pernah baca sebuah buku judulnya Jagat Merenovasi Diri Di si buku itu dikatakan bahwa Kelak ke manusia di seluruh dunia hanya akan disisakan 28,3% saja Sepakat gak? Sepakat Buktinya Covid-19 Iya Sudah dimulai Itu cara Covid-19 Berapa ribu orang yang meninggal pada saat itu Karena jumlah orang meninggal sama orang lahir itu lebih banyak dari Orang yang meninggal Yang meninggal lebih banyak Sepertiga manusia di dunia Iya mas Dan belum lagi Climate war ini ya Kedepan ini ya Ngeri Istru yang lebih ngeri kan Ngeri 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 Oke Mas Eko Sidik bertanya kepada Mas Tigor Mas Apa benar Kelut juga akan meletus Soalnya panasnya kelewatan akhir-akhir ini Enggak Enggak ya Enggak Oke Dari Billy Dean Gimana mas Dengan keadaan Malaysia, Singapura dan Brunei mas Tigor Ketacauan yang paling ngeri Virus yang paling ngeri Bencana yang paling ngeri Itu terjadi di Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan Korea Selatan Cina Indonesia Indonesia Malaysia mungkin cuma kena ini Goncangan-goncangan Oke Siap siap Dari Ibu Sunarti Mimpi didatangi anak yatim Dan dikasih tongkat sama seorang kakek Apa yang Mas Tigor lihat? Ada filsafat yang mungkin cuma pesan aja Gak ada bebut berat disitu Oke Dari Ibu Nurul Gunung atau Bukit Tidar Magelang Beberapa tahun lagi Mungkinkah akan keluar lumpur Mas Tigor? Daerah Magelang Magelang Bukit Tidar Gak melihat itu ya? Gak Saya gak Siap 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 Mas Rehan Dikala seseorang reinkarnasi Akankah pasangannya juga bersatu lagi di kehidupan saat ini? Belum tentu Belum tentu Dari ini kita bisa diciptakan sebagai manusia Habis itu kita reinkarnasi bisa jadi kita binatang Tergantung apa yang kita lakukan di dalam dunia ini kita seperti apa Syukur-syukur kalau tidak usah reinkarnasi ya? Iya Oke 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 Dari Upi Rosma Apakah tsunami di Jakarta khususnya daerah peluit akan terjadi Mas Tigor? Itu bukan tsunami air Bukan Saya gak lihat disitu Tapi kalau bahwa air dimana-mana di Jakarta pasti melihat ya? Pasti melihat Titik-titiknya pasti melihat terutama Jadi kan dengan mengatakan 2022 Di daerah Mogot itu ada rencana air besar di daerah Mogot Hehehe Kok bisa ngomong ini? Hehehe Mogot itu Jakarta Barat Jakarta Barat Iya Jadi jauh dari laut Dari laut Pak Selamat Prasetyo Kapan kah kira-kira kejayaan Nusantara ini akan terjadi Mas Tigor? Prediksinya Lama bang Masih lama ya? Lama bang bang Puluhan tahun Mas kalau tiap mau nikah selalu gagal itu gimana cara supaya gak begitu terus gitu? Bersihkan dirinya Mungkin ada hal yang menempel yang kurang bener disitu Pakai tujuh air sumber Air mata air yang berbeda Dibikin mandi di pas hari weton Pakai kelapa gading dua yang diikat Jadi kelapa gading itu kan dua diikat Rendam dulu semalam Besoknya dibikin mandi Dan yang lebih penting lagi memantaskan diri Mengevaluasi diri Perbaiki diri Perbaiki diri Jangan-jangan ratau dandan Jarang atus Lupa ini bengkerok di haru-waru orang Metode apa? Sifatnya Sifatnya jelek Gak sumeh Gitu ya Mas Logis itu Ini ada tonggok gue Iya tak? Lalu gak tau waru-waru orang Lalu gak dirapi orang Duhur gak gelap Udah aku bisa apa? Bula 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 Ya awes dari ini itu pintar-pintar gado Gak gitu Mas Mas Tutupnya dadang Seperti ini tutupnya wajan Betul betul Dari Bu Jumyate Saat melahirkan anak pertama Saya mimpi dalam mulut anak saya Ada bumi berputar Mas Dikor Gak ya? Gak ya? Gak ya Di pengguna Saya muntur kan matahari Bumi gak munyir Tapi itu bubur Gak ya Saya pernah tururin bisa Tengah ya Dari ini apa? Artis berpulang medadak inisial PM oh betul perempuan perempuan 2022 2022 berpulang jarang di televisi dulu sempet viral di salah satu sinetronya centil orangnya PM sebenarnya namanya ada tiga kalimat tapi saya belakangnya nggak saya sebut iya iya oke oke dari Mbak Janah cara ampuh agar tidak bisa ditembus jana-jana berarti surga saman kok ya udah di sana ya tanya bisa masuk kalau kita sendiri yang beledru sekarang Mbak Janah ini beledru atau enggak beledru itu apa? beledru dalam arti gini kita mempunyai sifat yang namanya sifat serakah angkara murka gue uang yang paling pilih di sandet tapi kalau uang yang neriman aku seperti ini Ustaz Terimuai sabar gue wangil di sandet di dalam dari kita lubang kita harus ada yang di di pegang apa yang di pegang artinya apa yang di pegang artinya wakil di tonggok gue nek aku rasa doa-doa aku tonggok gue wakil aku dituduh tonggok gue tuduh apa mas? nah tiga ini salamnya sepi tapi kok bisa tukang-tukang bisa aku bangun rumah ya tiba-tiba yang sugihan mesti di arah ini gue punya sugihan ya aku ya Allah titik aku yuk ya tiba-tiba ini sumi hati bapak gue melakuk ya tiba-tiba tangannya dikit-dipinnya aku enggak kesel ya kuyul aja deh maksudnya kalau nggak ngana-ngana gue tuh kuyul ini jadi orang kua pelan dah si mungkak ini sumi hati coba pernah coba coba jendela nih ke youtube soalnya aku harus ngelabrak dia gak sempet ngelabrakannya online ini malah jenet nih ke boko gak, gak, aman, aman bagian sumi hati ya, jangan lupa si jenengnya sumi hati ya semua kan gue ini melara di lo nih di situ di lo nih, gue jenengnya tonggung sumi hati dan banyak sumi hati-sumi hati yang lainnya mungkin di berbagai tempat ini enak, jelas ya nek tapi kita menanggapi orang seperti itu buat bodoh amat semakin kita hidupnya enak, semakin dia berpenyakit penyakit apa penyakit? bingung oke, lanjut, setelah dari sumi hati nani, nani apa bener apa bener 2030 akan ada awan hitam pekat menutupi laut, mas Tigor awan hitam pekat awan hitam pekat bukan bukan ini, bukan apa ya bukan real ya yang namanya awan hitam jelas ada lah namanya juga menutupi laut gak, saya gak lihat itu ya oke dari mbak Dwi Nunu Sumeneb Madura gimana mas Tigor? aman ya? aman aman oke setegaskan lagi dong mas dasarnya kekuatan pikiran yang pernah jenengan alami sendiri pikiran yang positif kekuatan pikiran yang saya alami sendiri kita harus yakin pada diri kita sendiri kalau kita tidak yakin dengan diri kita sendiri hasilnya pun juga bledro misalnya kita mau berusaha misalnya kita mau jualan tapi kita tidak yakin dengan bisnis kita kita tidak yakin dengan apa yang kita lakukan ya sudah hasilnya pun juga nil intinya percaya pada diri sendiri apapun yang terjadi gak usah ngerekir ngomongan uang apapun yang ngomongan tonggung siap siap oke oke lanjut nah ini mas banyak orang halusinasi dibimbing yang dibimbing Bunda Ratu bahkan mas ngaku Bunda Ratu Kidul itu ibuku dan yang ngaku seperti itu ini pengalaman saya pribadi loh ya saya sudah ketemu 17 orang itu itu ibuku itu ibuku itu ibuku nah tidak hanya Bunda Ratu Kidul aja banyak sekali oh ini gimana sih menghadapi hal seperti itu ini tidak apa-apa tidak ada kesalahannya tidak masalah ya ibu ini bukan berarti ibu kandung misalnya kita kita sekolah ya SD ibu guru lah itu ibuku tapi kan ibu guru nah itu jangan sampai ambiku ini dimaksud ibu ibu apa kalau ibu kandung gak mungkin ya jembit ngetokni menu iya 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 yang mungkin ada bahasa penghormatan ya itu bahasa penghormatan siapapun mau menganggapnya seperti apa monggo kalau saya menyebut ibu makku yuk itu bukan saya yang penting kita manusia punya sejatinya apa yang harus kita lakukan sebagai manusia jangan sampai kita selalu meminta kepada barang-barang tersebut jadi jangan menjustifikasi sesuatu yang gak sama dengan kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang salah itu yang harus diminimalisir ya kebencian-kebencian itu loh mas saya yang harus dibuang ya gak boleh dong benci sama Sumiati berarti ya oh aku gak benci ya enggak ya enggak ya tapi aku lewat aku ngeregetan iya aku ngeregetan iya oh nyapo ya sum sum kembali ke semua oke sebelum nanti nambahin mas haji dua tiga pertanyaan barangkali oke mas tanpa memberi dan berbagi kita kan sebenarnya tak mungkin bisa mendapatkan lebih banyak iya gak kalau pengen dapat lebih banyak iya harus harus ada harus menanam dulu mulai sekarang nanam yang banyak apapun yang kamu buang kembali eh iya kuwi gak ada ya ceritanya awedis ini gua waktu di jalan suatu saat kita akan kejegal ya tergantung kalau kita mau buang positif ya kita ada dapatnya positif makanya banyakkan orang yang curhat mas hidupku kok berantakan ya hidupku kok ancur-ancur ya berarti masa lampunya ada hal yang jenina lakukan ini tidak berkenan ya gak api hmm berarti artinya gini kalau misalnya kita masih muda nih hidupnya digunakan untuk berbagi menolong orang memudahkan orang lain terus gak tegonan sama orang itu sama dengan apa itu namanya menuliskan tinta sejarah baik untuk hidupnya sendiri ke depan ya iya gak usah takut kalau kita rencuk di dunia di akhirat kita belum tentu jangan sampai yang namanya kita takut miskin ketika kita memberi gak ada riwayatnya gak ada riwayatnya gak ada riwayatnya contohnya sudah banyak ya ada yang di dunia ini di dunia raih somangan tapi ini hati ini ini bahagia bahagia ini sifat manusia aku tak sodaku hatinya ayum banyak orang yang hartanya banyak tapi hatinya tidak ayum banyak rumahnya tinggi mobil memang berapa tapi hati kecilnya tidak bahagia nah yang dicari kebahagiaan ini kebahagiaan apa kebahagiaan hati kebahagiaan akhirat kebahagiaan duniawi selain kemudian rezeki tidak berkurang musibah juga tidak gampang datang, tidak gampang sakit hati kita karena apa? hati kita happy, hati kita damai penyakit sumbernya adalah di pikiran kita usianya orang itu terjadi yang nentukan juga pikiran kita seperti orang pikirannya, belajar seperti sumyati di lu soalnya apa? di jalan pikirannya itu iri terus tetangganya banyak kok yang mengalami seperti ini ini pertanyaan yang mungkin tidak pernah ditanyakan kan banyak apa itu namanya pandangan-pandangan yang muncul ketika lagi nyampe-nyampe dari dulu sampai saat ini begitu nah kan tidak dari semua pandangan yang muncul itu apakah kemudian semuanya menjadi kenyataan atau kalau kemudian di prosentase ini berapa persen yang jadi kenyataan dan yang belum terjawab atau belum terbukti yang tidak terbukti itu berapa persen selama ini jenengan kalau melihat dirinya gitu loh yang dialami gitu loh kalau saya mengevaluasi diri kita diri saya sendiri di Indonesia ada pandangan itu saya list saya list ya sekitar 75-80 persen oh gitu ya berarti ya bukannya sobong memang seperti itu siap 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 mulai dari bincang setidaknya bisa lebih minim tapi ada nggak sih komunikasi mas Digor sendiri dengan teman-teman indigo yang lainnya barangkali kan kan sefrekuensi nih biasanya kalau sefrekuensi kan sering kontak-kontak ada nggak sih teman-teman sefrekuensi kayak gitu belum pernah ya pernah ada sekali itu ya kita belum pernah ketemu tiba-tiba dia ngechat bahasanya ya ya yang tinggi-tinggi katanya anaknya raja lah katanya keturunan raja dan sebagainya itu banyak tapi ya saya kita apa ya menghargai lah kita dengarkan ceritanya oke 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 kalau indigo itu memang ada tingkatan indigo kan ada cuma bahasanya orang mau menyebutkannya mau menyebutkan indigo lah orang pinter kalau saya pribadi biasa saya pun juga seperti jendengan cuma mungkin kita ada firasat gitu jendengan pun mungkin juga ada firasat hanya bahasanya aja cuman nggak was kita gitu mas kita nah ini mas sebelum mas haji mas dikotomi melarat dan suge ini kan yang kaya makin kaya yang melarat makin melarat dan itu nyata terjadi di mana-mana solusinya bagaimana apakah yang kaya mulai sekarang harus membagi-bagi kepada yang melarat itu seperti apa karena ini parah yang dimana hanya masa yang menjau kita miskin kita dikatakan melarat di usia sekian-sekian belum tentu orang yang tadinya kaya banyak hartanya tiba-tiba collab jatuh juga banyak orang yang tiba-tiba tidak ada harta orang biasa tiba-tiba dia mendapatkan berkah menjadi orang kaya banyak itu cara kita mengikapi aja oke siap-siap terus tadi sempat ngobrol sebelum kita inframe apa banyak orang tirakat puasa tanpa guru hang di tengah jalan dianggap tetangga-tetangganya gila meskipun bisa balik lagi normal lagi kenapa kok bisa begitu karena pikirannya AWDW terlalu sing mengebung-gebung nanti kalau aku nanti kalau aku tirakat seperti ini aku pengen bisa baca mata batin aku pengen jadi orang sakti dan sebagainya sebenarnya yang membuat mereka DPSU bukan dia kabotan ilmu kabotan oposnya dipingin tapi tidak terwujud banyak mas ngakoni ABC tapi tidak ada apa-apa jadi melakukan sesuatu kayak model tirakat kalau bisa ya tanpa pamrih apa-apa tanpa pamrih setahun kok lewatnya DKI-DKI salah gitu iya iya jadi kok cepat iya iya oke mas enggak sebentar lagi kok ini udah-udah terakhir ini saya mau dilanjutkan mas Haji mas dapet uang itu kan menurut orang umum kan harus kerja tapi ada beberapa orang yang meyakini tanpa kerja kita juga bisa sebenarnya mendapatkan uang warisan aku mau oh warisan orang sangil-angil anak terus tahu cara pengenak udah bahwa diri terus wang wang tidak bekerja kalau bisa oleh duit kalau tidak warisan penipu oke itu terakhir-terakhir untuk menutup aja gini mas Dikor kalau biar usaha kita lancar itu gimana mas Dikor tips usaha lancar ketika matahari belum terbit pagi hari kalau mau berangkat berdoa lah mata ini berdoa lah dan kalau bisa mata ini ngebuka jangan sampai kita tidur berarti kan mas Dikor ingin memberikan pesan kalau tidur pagi itu justru membuat rezeki menjadi seret bukan seperti itu cuma apa ya energinya yang kita beda kalau bisa jam 9 tidur jam 12 melek jam 1 sembayang jam 2 tidur lagi jam 14 melek mas Anji ada tambah sudah cukup cukup ya oke mas Dikor terima kasih banyak ya mas Dikor ya atas waktunya ya mudah-mudahan sukses selalu dan ramalan saya terhadap mas Dikor sebentar lagi akan menjadi public figure nasional ya gimana tadi yang diudang oke ya mas ya makasih banyak ya mas ya sehat selalu mas ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton